Jangan dikira ya, istri di rumah itu leye-leye, santai-santai. Apalagi kalau anak masih kecil, boro-boro, leye-leye, santai-santai. Ini bisa dandan begini juga, sambil mundar-mandir, sambil ngepuk-ngepuk pantatnya si itu bocak. Mau mandi, ngek, nangis. Terpaksa anak masukkan kereta, bawa kamar mandi. Mau masak, sambil begendong. Cuci piring, sambil begendong. Mau makan, baru buka mulut, sudah ngek. Makan tuh nggak dikunyah, ditelan aja. Sekali-kali, ajak piknik, bang, biar nggak stress. Bini tuh di rumah capek juga, kerja juga, bukan leye-leye, santai-santai. Pulang kerja kita sudah dandan, ditungguin, sudah dikasih makan, sudah diurus, sudah dicipok-cipok kanan-kiri. Capek alasan. Nanti giliran op, tidur seharian. Dibangunin, bilang ngantuk. Terus kapan, bang? Waktu buat bini ngajak jalan, kapan? Kapan, bang? Ini sudah mau gila, bang. Otak buntu, kurang jalan. Kalau nggak bisa ngajak jalan jauh, minimal depan gang lah, bang. Bulak-balik, bulak-balik, capek pulang sudah. Bini juga butuh repessing, bang. Kita masih sudah dandan, menor ya, berharap pulang kerja diajak jalan. Pipis sampai merah kayak ditamparin. Bibir sampai merah kayak habis isap darah ayam. Ujung-ujungnya nggak jadi jalan. Pulang kerja, anak yang diurus. Dulu sebelum punya anak, ayam diurus. Pulang kerja langsung masuk kandang ayam. Gendong-gendong ayam. Dimandiin ayam. Dilus-lus ayam, dikasih obat. Bini memang nggak dilihat. Sudah menor. Mata sampai belok. Pipir sampai nyonyor. Pipir sampai merah merona. Nggak diurus. Butuh piknik, bang. Butuh piknik. Butuh piknik, bang. IRISM-IJAREMAN IRISM-IJAREMAN IRISM-IJAREMAN